Intro Selamat pagi lagi di channel aku Hokta Di video kali ini aku mau nge-review skincare Korea lagi Dan skincare Korea ini Gak banyak orang tau Tapi ini penjualannya lagi tinggi banget guys Ini Korea Jangan di-skip Karena aku bakal ngasih tutorial Cara pakenya Dan aku bakal ngasih foto Before aku Skincare dan after Aku skincare itu hasilnya kayak gini Terus buat kalian yang baru banget Mampir di channel aku Please guys klik tombol subscribe Supaya aku tuh makin semangat bikin videonya Dan kalian tuh gak ketinggalan Beberapa giveaway dari aku Ada 4 produk yang mau aku review Dari brand DOW Ini yang pertama guys Ini tuh cleansernya Gel cleanser gitu Dan ini tuh satu Satu ginian Satu botol Itu isinya 300 ml Aku tuh udah pake segini Kurang lebih aku mungkin udah pake sekitar 100 ml ya Dan aku pake ini tuh gak sendirian Aku tuh pake bareng keluarga Jadi kan kalo misalkan aku pake sendiri Ini gak bakal abis-abis guys Di keluarga aku tuh gak semuanya tipe jenis kulitnya sama kayak aku ya Kayak adik aku tuh tipe yang berminyak Terus Dan berjerawat Terus mama aku tuh berminyak doang Dan Ada juga yang Kombinasi Dan aku itu yang dry skin Nah hasilnya Bener-bener gentle banget Ini tuh kalo misalnya aku bisa sandingin sama Produk yang pernah aku pake Ini tuh rada-rada mirip sama cetapil gitu loh guys Terus dia tuh sama sekali gak bikin sensasi Kering atau ketarik Dia tuh malah kayak abis cuci muka tuh kita ngerasa muka kita jadi lembut gitu guys Terus kenyal pH-nya itu tadi kan kalian bisa liat itu 5,5 Nah dengan pH segitu Itu tuh bisa menghambat pertumbuhan bakteri Jadi gak bikin kulit kita tuh jerawat Dia juga membersihkan sel-sel kulit mati Dan juga mengangkat kotoran Tapi tanpa buat muka kita tuh jadi kering Nah cleanser ini juga gak mengandung alkohol Atau maraben Atau silikon Jadi dia tuh bener-bener aman banget kandungannya Bagus banget Bahkan untuk kulit yang sensitif Ini tuh bisa banget pake Aku gak mau banyak review Tentang gel cleansernya Karena kalo misalnya gel cleanser itu Kalian mesti coba Baru kalian tuh bisa langsung ngerasain Menurut aku tuh kalo misalnya kalian Beli gel cleansernya si Idealba ini Kalian gak bakal nyesel Karena isinya banyak Yang pertama harganya gak gitu mahal Dan bisa dipake untuk semua jenis kulit guys Dan produk kedua yang mau aku review Itu dari Dalba First Spray Serum Kayak gini guys botolnya Kalo misalnya kalian lihat Ini tuh pasti kalian mikirnya ini face mist Kalo gak ini toner guys Dan ini tuh brand Dalba ini Inovatif banget Dia tuh bikin serum yang Cara pakenya tuh di spray gitu Jadi ini pas banget Buat orang mager kayak aku Yang males cuci tangan Kalo misalnya skincare Jorok banget ya Nah kalian bisa banget pake si spray serum ini Karena ini tuh Bener-bener Dia tuh gila spraynya Bener-bener kecil banget guys Dia tuh mikro abis Jadi kalo misalnya kalian Nyemprotin ke muka Kalian gak usah tap-tap lagi Itu udah nyerep semuanya Sebagus itu Pansan aja si Dalba First Spray Serum ini Udah terjual 5 juta botol guys Di Korea Serum spray ini Bisa dipake Untuk semua Tipe jenis kulit Lagi-lagi ya Kayak Gel cleansernya Diformulasikan Dengan Travel putih Dari Italia Dia juga mengandung Ekstrak bijicia Jadi untuk mengurangi Peradangan kulit Dan juga menghilangkan Noda hitam di kulit Ini dan face mask ini tuh Bisa banget Disemprot berkali-kali Bahkan Sering-sering Juga gak masalah Karena dia tuh Emang beneran Ngasih kelembaban banget guys Bahkan kalo misalnya Kalian lagi pake make up nih Terus kalian merasa Apa namanya Kulit kalian kering Atau Make up kalian tuh Kayaknya rasanya Udah gak nyaman lagi Kalian bisa semprotin ini Dan make up kalian langsung Badai guys Langsung kayak muka kalian Seger lagi Dan make up juga Keliatannya lebih Kuat gitu guys Oke guys Ini dia Yang ketiga Ini adalah Dalba Dalba UVSN guys Nah Karena Biasanya tuh Aku kalo pake sunblock Itu mukanya kayak dempul Tapi kalo misalnya Aku pake si Dalba ini Ini gak bikin Nambahin putih gitu guys Di muka kita Jadi ini juga Menurut aku Nilai plusnya Dari si Dalba UVSN ini Terus abis itu Dia juga Anti wrinkle guys Ini tuh udah Bener-bener lengkap banget Dan ini juga SPF nya 50 Jadi kalian gak usah Mikir-mikir lagi Gitu kalo misalkan Mau beli yang UVSN Ini aku rekomen banget Si buat kalian Hydro trapping Jadi ini Bisa mengunci Kelembapan kulit kita Supaya kulit kita tuh Gak kering gitu guys Dan Yang paling Aku cinta banget Si UVSN ini Ternyata Tidak Menyumbat Pori-pori guys Jadi dia itu Non comedogenic Jadi kalian gak usah takut Komedo kalian Bakal tersumbat Sama si sunblock ini Dan sunblock ini Juga gak bikin White case Gak bakal bikin Gumpalan-gumpalan Putih Di muka kita Ini bener Sesmooth itu Nanti kalian bisa Lihat langsung Di video tutorialnya Aku tuh gak usah Bacot mulu Kalian bisa lihat sendiri Hasilnya nanti Kayak gimana Dan Yang terakhir Ini ada Masker nya Guys Jadi ini Dalba Pythman Fantastic Waterful Mask Pack Nah ini tuh Apa namanya Masker guys Tapi kalian Pasti Bingung Ini maskernya Juga di spray Dan Kita tinggal Kayak gini doang Tuh Yap Wow Ini gila Ini keren banget Dia tulisannya Masker Tapi ternyata Ini gak usah Dibilas Kayak Oh my god Ini tuh Multifungsi banget Kalau misalnya Aku sih Biasanya ya Aku pake Buat jadi Sleeping mask Dan selain Jadi sleeping mask Menurut aku Ini tuh bisa jadi Primer makeup Guys Jadi kalau misalnya Kalian mau Cari produknya Dalba Bisa beli Di Shopee nya langsung Kalian ketik aja Dalba Official Shop Apa store Gitu Nanti aku juga Kasih linknya Di bawah Dan bakal langsung Praktekin aja Daripada ngomong Mulu Capek Jadi ini dikocok Sampai rasa Di ininya Langsung Pake sunscreen Jadi aku Pakainya Segini doang Nih Langsung kita Pake ke Muka Nah ini Sudah selesai Pake sunscreen Kalian bisa Lihat Mukaku Sangat Ceram Ini udah Oke banget Menurut aku Kalau misalnya Kalian males Makeup Terus juga Males Ngapa-ngapain Ini tuh Kayak skincare Buat orang males Gitu guys Kayak Gak usah Cuci tangan Gak usah Ribet Tinggal spray-spray Doang Selesai Kayaknya aku bakal Repurchase banget Untuk produk Dari Dialba Itu Makasih banget Udah menciptakan Produk yang Yang sebagus ini Dan seinovatif ini Ini kayaknya baru Masker Pertama kali Gue ngeliat Masker Itu di spray Dan ini tuh Spraynya Nggak main-main Ini bener-bener Kena Semua Asal kalian Nyemprotnya Bener Dan jangan lupa Dikocok dulu Guys Itu dia Review singkat Dari aku Untuk keempat produk ini Buat kalian yang udah pernah coba Kalian komen juga dong Di bawah Karena aku pengen denger Review juga Dari kalian Dan buat kalian yang udah Pernah coba Tapi nggak cocok Kalian juga bisa jualin Produknya di bawah Kalian aja temen-temen Nanti liat komen Dan dia bisa beli Sama kalian Segitu aja Video dari aku Semoga bermanfaat Buat kalian Yang udah nonton Jangan lupa like Comment Dan subscribe Guys Bye